Intro Anak Dayang memakai gaun, hendak melancong datang ke kota. Ketemu lagi di Natak Bermantun bersama saya Dita Zulaika. Halo apa kabar pemirsa, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini Natak Bermantun pastinya episode kali ini telah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bangka Belitung, sekaligus Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung, beliau adalah Bapak Mikron Antariksa. Halo Bapak Mikron, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Semoga dalam keadaan sehat Pak ya. Iya, dalam keadaan baik, sehat, dan tentu juga bahagia seperti itu. Walaupun kita sedang dalam suatu pandemi COVID-19 ya. Pandemi COVID-19, jadi pantun tadi ya. Bagus itu pantun. Saya punya pantun juga. Oh boleh, siap Pak. Beli ilag di Kelapa Kampit. Dimasak gangan di Tanjung Pandan. Kalau kita mau terhindar COVID-19, protokol kesehatan harus dilaksanakan. Luar biasa Pak ya, pantun. Jadi pemirsa kalau misalkan kalian harus terhindar dari COVID-19 ini, tentunya kita harus menjaga diri Pak ya. Jaga kesehatan, jaga imun. Seperti itu. Bapak kita langsung berbincang aja Pak ya, tentang si malah kama disiplin proses COVID-19 ini, Bapak. Iya, iya. Jadi Bapak, dua tahun berlalu, angka kasus terkonfirmasi COVID-19 ini semakin meningkat. Betul. Apalagi daftar korban pun semakin bertambah. Apa sih Pak ya, sebenarnya terjadi? Terlalu longgarkah penerapan disiplin proses atau seperti apa? Iya, jadi memang kalau berbicara protokol kesehatan itu kan banyak faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Yang pertama, memang masyarakat sekarang sudah dalam tahap, apa ya, acuh tak acuh terhadap permasalahan COVID. Itu yang pertama, sehingga mereka juga merasa tidak penting lagi mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, adalah penegakan hukumnya, penegakan disiplinnya, penegakan penerapannya di sisi pemerintah apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran prokes itu yang masih kurang ditegakkan. Maksudnya, hukumannya juga masih kurang memadai. Kalau seandainya kita melakukan operasi justisi, yang terjadi adalah kita hanya memberikan hukuman, hanya sifatnya hukuman fisik dan hukuman sosial. Tidak dalam denda-denda, karena denda juga kan harus memiliki aturan hukum yang jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang sosialisasi dan edukasi ya, masyarakat ini yang masih kurang optimal. Sehingga mindset-mindset masyarakat, mindset pikirnya masyarakat terhadap prokes itu adalah hanya kerjaan pemerintah. Tapi tidak mencantumkan bahwa kalau mau sehat, kalau mau baik, kalau mau terhindar dari COVID harus menggunakan protokol kesehatan. Nah ini mereka, mindset-nya belum berubah. Mindset-nya belum berubah, itu kata mereka kadang-kadang kerjaannya pemerintah. Itu yang ketiga. Yang keempat, rata-rata masyarakat ini menganggap kepedulian mereka itu tidak, kepedulian terhadap diri sendirinya itu tidak nampak. Mereka malahan peduli kepada orang lain. Misalnya si A, Pak, si A, si B, Pak pimpinan itu tidak menggunakan masker misalnya, Pak. Tidak menjaga jarak. Nah padahal mereka, apa bahasa bangka tadi ya, cerudi terhadap mereka. Tapi mereka tidak cerudi terhadap diri mereka sendiri. Sehingga hal ini yang harus kami terus gelorakan. Nah empat hal ini yang menyebabkan protokol kesehatan itu kurang dilaksanakan. Dan salah satu akibatnya adalah meningkatnya jumlah yang terkonfirmasi positif. Jauh sekali meningkatnya dari tahun kemarin. Tahun kemarin di bulan-bulan Juni ini kita belum sampai ke angka-angka 50. Kalau sekarang sudah 19.601 sekarang. Jadi peningkatannya sangat-sangat luar biasa. Nah ini harus menjadi kerjasama lintas sektor dan di antara kita semua harus saling bahu-membahu untuk mengingatkan masyarakat itu kembali. Kalau dari sisi regulasi dan payung hukumnya, dapatkah pelanggar praktek ini diganai sanksi hukum Pak? Dan seperti apa sih ancaman sanksi hukumnya? Ya, kita sudah memiliki perda ya peraturan daerah nomor 10 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan penurunan COVID-19 di wilayah Bangka Beritung. Nah dalam perda tersebut memang pelaksanaan prokes itu ada beberapa tingkatan hukuman dari yang sifatnya pribadi maupun dunia usaha ataupun lembaga yang melanggar prokes. Misalnya ada warung kopi yang tidak memberikan, menyiapkan alat scanner suhu, tidak menyediakan alat cuci tangan, tidak menyediakan alat physical distancing. Nah mereka itu bisa didenda. Dendanya itu sampai dengan 15 juta kalau seandainya pelanggarannya sudah berulang-ulang. Sedangkan kepada masyarakat umum, masyarakat umum itu yang menjadi sorotan kami memang kelemahan kita itu denda itu bisa diberlakukan apabila masyarakat tersebut sudah 3 kali melanggar protokol kesehatan COVID-19. Artinya melanggar itu dari pertama dikasih teguran, kedua dikasih surat peringatan, nah ketiga itu bisa didenda sampai dengan 200 ribu apabila terjadi pelanggaran COVID-19. Nah kadang-kadang pelaksanaan di lapangannya yang kita mencari orang yang sama yang sudah mendapatkan surat peringatan itu tidak pernah ketemu. Seperti itu, jadi yang melanggarnya masyarakat A, masyarakat B, dan lain-lain. Sehingga perda tersebut sudah komplit sebenarnya, tapi dalam sisi pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan COVID-19. Demikian. Kan kodron manusia ini kan sebabnya makhluk sosial Pak ya? Iya. Pastinya suka berinteraksi lah dengan makhluk manusia lain. Membuat banyak orang mengabaikan kesehatan dan keselamatan dengan tetap nekat melanggar pembatasan sosial atau social distancing. Apalagi larut-larutnya pandemi ini kan membuat orang jenuh. Apalagi sekarang ekonomi kita turun. Dan sehingga kemudian banyak orang memilih abai Pak terhadap protokol kesehatan ini. Bagaimana sih Pak Bapak mengusiasati keadaan dilematis ini? Iya, itu yang tadi disebutkan simalakama tadi ya. Simalakama itu artinya tidak diikuti Bapak mati, diikuti Ibu mati gitu kan. Jadi serba susah gitu. Kalau kita lebih cenderung untuk peningkatan perekonomian, tentu abai terhadap kesehatan. Tapi pada waktu kita meningkatkan kesehatan kita, bagaimana penanganannya perekonomian kita jeblok gitu kan. Tapi Bangka Belitung saat ini memang perekonomiannya lagi meningkat. Karena hasil-hasil produksi Bangka Belitung itu mengalami peningkatan harga. Tapi dari sisi situ mengakibatkan masyarakat itu abai. Masyarakat abai dan tentu saja ini membuat kami mencari cara. Seperti apa agar masyarakat itu sehat, kesehatan kita pulih, perekonomian kita bangkit. Nah memang yang paling tepat itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru itu, ya mindsetnya masyarakat itu apabila mau beraktifitas, dia harus menjaga kesehatan. Apabila dia ingin, apa namanya, ingin keluar beraktifitas, dia harus meningkatkan imun dan sebagainya. Artinya, kebiasaan baru itu yang harus terus digelorakan kepada masyarakat. Mau sehat, mau terhindar COVID, ya harus sehat. Mau jangan sampai tertular, harus tingkatkan imun. Nah, di samping itu juga pemerintah menggalakkan dan terus jorjoran memberikan vaksin. Memberikan vaksin kepada masyarakat agar masyarakat juga sehat. Nah, kesehatannya pulih dan tidak ada kesakitan-kesakitan. Nah, ini dua hal ini yang kami terus dorong agar supaya masyarakat bisa beraktifitas dan setidaknya kejenuhannya juga di rumah terus tidak bisa beradaptasi sebagai makhluk sosial tadi. Sehingga mereka bisa beradaptasi dan bisa beraktifitas. Jadi, dengan adaptasi kebiasaan baru dan kita coba menggait agen-agen perubahan di masyarakat untuk memberikan edukasinya, kemudian ditambah dengan secara jorjoran kita memberikan vaksin di masyarakat untuk kesehatan pulih tadi. Demikian gitu. Molek, berdandan darah jelita, melenggo anggun, orang-orang pun tertegun. Pemirsa, jangan kemana-mana, stay tune di Nata Berpantun. Cakep Merayu senja di tiang parah, senja berlalu nyalakan pelita. Senangnya hati tidak terkira, Tuan Pemirsa masih setia. Cakep. Dengan open house, kayak gitu. Padahal, hal yang seperti itulah yang akan meningkatkan COVID-19 tadi. Jadi, Bapak, seperti apa sih tugas gugus COVID-19 bubble ini, mencermati fenomena ini, dan bagaimana mengatasnya? Ya, dalam setiap ritual ya, dalam setiap ritual keagamaan ataupun ritual adat, itu pasti di Bangka Beritung itu mengumpulkan dan terjadi keramaian. Dari berbagai event, segala agama lah ya. Dan yang paling dekat kemarin adalah Idul Fitri. Dan pada saat terjadi, setelah Idul Fitri, tentu ada silaturahmi, ada halal-halal, dan masyarakat juga, karena jargon vaksin tadi terlalu, apa ya, sudah merasuki pemikiran mereka, sehingga mereka merasa, ah sudah aman. Sudah betul, betul yang dikatakan tadi. Nah, mensikapinya memang kami kemarin Pak Gubernur juga menginstruksikan untuk memberi contoh kepada masyarakat bahwa pejabat-pejabat Forkopinda, maupun pejabat-pejabat Pemprov, maupun Pemkap dan pemerintah kota, itu tidak boleh melaksanakan open house, tidak melaksanakan open house dengan alasan untuk tidak terjadi keramaian dan tidak terjadi kerumunan. Nah, ini sudah kita laksanakan, dan juga pada waktu Idul Fitri-nya, sholat id juga kami laksanakannya berdasarkan protokol kesehatan yang ketat, dan disesuaikan dengan zonasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, setelah itu juga biasanya adat kawan, adat kita ini setelah, setelah silaturahmi, setelah terjadi halal-halal, kita ke tempat wisata biasanya kan. Nah, kami juga sudah membuatkan surat edaran selama tiga hari kemarin, tiga hari setelah lebaran dan masa-masa puncaknya, kami mengintusikan untuk menutup tempat-tempat wisata, untuk menghindari kerumunan dan keramaian. Memang masih ada juga yang pecolongan, masih ada juga yang buka, tapi itu semua sudah kita susur, susur lagi seperti di Bangka Tengah kemarin, kita mengadakan penutupan, tapi tetap dicek di daerah seputaran pantai yang panjang itu, kemudian di daerah Toboli juga, dan daerah Bitung juga, kita ketatkan, kita ketatkan dan kita monitoring langsung menutup tempat wisata tersebut. Sedangkan untuk acara halal-halal ini yang paling susah, karena kan beririsan dengan tradisi yang sudah turun-temurun, dan juga mungkin ini agak riskan, agak sensitif, karena terusannya dengan masalah keagamaan. Jadi kami hanya tidak bisa kami melarangnya, tapi kami minta di setiap event-event tersebut harus disertai dengan protokol kesehatan. Dan kata kuncinya tetap di protokol kesehatan, kalau dilaksanakan dengan benar, dilaksanakan dengan patuh, dan masyarakat peduli terhadap dirinya sendiri, kami pikir aktivitas seperti apapun bisa dilaksanakan. Seperti itu kami memberikan kesadaran kepada masyarakat. Silahkan, silahkan kalian melaksanakan kegiatan halal-halal, suatu rahmi, tapi syaratnya harus dengan protokol kesehatan. Seperti itu, apalagi kemarin di pusat perbelanjaan itu sangat ramai sekali Pak ya, di pasar-pasar. Sepertinya masyarakat ini lebih takut tidak merayakan Idul Fitri secara meriah dibandingkan takut tertular COVID Pak ya. Ya itu, itu tradisi ya, tradisi yang apalagi di zaman sekarang perekonomian bubble itu meningkat. Tadi hasil produksi kita harganya melambung, dan tentu saja mereka itu ingin merayakan hari kemenangan itu secara besar-besaran. Dan tidak dibungkiri ya, setelah kejadian tersebut peningkatan di bulan Mei itu cukup signifikan. Dan peningkatan kita di atas rata-rata 100, yang biasanya di bulan kemarin malahan 1, 2, 1, 2, di tahun kemarin ya. Di tahun kemarin, dan peningkatan ini ya sebagai akibat dari kerumunan dan keramaian, dan mobilitas masyarakat yang tinggi tadi. Seperti itu. Penerapan disiplin progres COVID-19 secara ketat dan komprehensif berpotensi mematikan aktivitas ekonomi masyarakat. Terutama yang bisnisnya berkaitan dengan kerumunan orang, seperti tempat wisata, restoran, dan sebagainya. Lalu bagaimana sih Pak, strategi dan implementasi penegakan disiplin progres tanpa mengganggu aktivitas ekonomi dari masyarakat tersebut? Ya, kata kunci tadi, kita beradaptasi. Kita beradaptasi, melaksanakan aktivitas perekonomian, tapi juga tetap memperhatikan kesehatan. Adaptasi kebiasaan baru ini yang harus benar-benar tertanam, termain set di kawan-kawan yang memiliki usaha tersebut. Restoran, warung kopi, sampai ke tempat wisata, itu harus ketat sekali, bukan ketat ya, ketat sekali dalam pelaksanaan protokol kesehatannya. Dan setiap hari, setiap saat, harus didengungkan. Kita mungkin sering naik pesawat, kita naik pesawat pasti diingatkan. Apabila terjadi emergensi-emergensi, seperti apa yang akan dilaksanakan. Karena seperti itu juga, sehingga tertanam di dalam pemikiran kita bahwa harus sehat, harus kuat, dan harus beraktifitas. Perekonomian kita bangkit, ya kita harus menggunakan protokol kesehatan secara benar. Secara benar dan terus menerus. Nanti mungkin akan kelihatan perbedaan pandangan dan perbedaan sisi nantinya. Kalau kita sudah dengan ketat, masyarakat juga sudah tahu dan sadar tentang kesehatan, pasti masyarakat itu akan mencari restoran, mencari tempat wisata, mencari warung kopi yang sudah menerapkan prokes. Pada saatnya nanti akan terjadi perubahan, seperti di Amerika, orang akan memilih tempat wisata, tempat nongkrong, tempat makan, itu pasti di tempat-tempat yang terjaga ketat kesehatannya. Kalau di Jakarta sudah mulai, kalau saya lihat di Jakarta, kan ada warung kopi, dia memang dalam ruangannya yang semulanya ada sekitar 20 orang, daya tampungnya itu hanya 10 orang disiapkannya. Selain itu, dia harus berwaktu pula, berwaktu pula itu jangan sampai dia 3 jam di dalam ruangan. Setelah 2 jam, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, seperti itu. Jadi, masyarakat juga pada saatnya nanti juga akan memilih tempat wisata, tongkrongan, dan makan ke tempat-tempat yang sudah patuh terhadap protokol kesehatan. Dan safety, karena masyarakat ingin juga aman, gitu kan, dan tidak menimbulkan kluster-kluster baru, kluster restoran ini, kluster restoran ini. Seperti itu, pada saatnya adaptasi ini bisa diterima oleh masyarakat. Bukan cuma tugas Google Skopet saja, Pak, yang harus dimulai dari diri kita sendiri juga, bagaimana? Peduli, peduli terhadap diri sendiri. Dan disiplin juga, Pak. Iya, kadang-kadang kan kita juga minta, ada beberapa yang sudah kami coba diskusikan, tempat usaha itu apabila menemukan karyawannya demam, sakit, atau suhu di atas rata-rata, itu kami minta mereka isolasi, isolasi dan jaga kesehatan. Aktivitas tetap terbuka. Pokoknya jangan yang sakit, yang batuk, yang pilek, yang demam, yang segala macam, kalau diusahakan jangan masuk kerja. Nah, itu tentu tidak putus, gitu ya. Kadang-kadang kita ini, satu atau dua orang yang memiliki gejala COVID, langsung tutup, langsung heboh. Nah, kita kan hanya memilih yang sakitnya dan kontak-kontak eratnya saja. Usaha tetap jalan, usaha tetap jalan, aktivitas perekonomian tetap jalan, tapi yang sakitnya harus diisolasi dan diobati. Jadi tidak mengganggu dan tidak menjadi kluster baru, seperti itu. Rindu kasih di seberang laut, janji diikat walaupun ragu. Pemirsa janganlah merengut, ada iklan mau lewat dulu. Anak Dayang main rebana, jangan dirayu nanti pipinya meronah. Terima kasih masih bersama, nata berpantun, semoga bermakna. Ya Pak, kita lanjut lagi Pak ya. Siap, siap. Dalam penegakan disiplin prokes COVID-19, tindakan represif dalam rangka law enforcement, diakini hanya akan menjadi bumerang dan menambah masalah baru. Pasalnya masyarakat sebenarnya sudah cukup menyadari bahwa ancaman COVID-19 sangat nyata. Hanya saja sudah jenuh dan lelah dengan segala pembatasan ini. Bagaimana sih Pak menyikapi persoalan ini? Ketentuan itu sebenarnya berlaku dan menjadi tajam apabila ada penegakan. Apabila tidak terjadi penegakan hukum terhadap peraturan, dia akan mandul terus ya. Artinya sekencang ataupun seketat apapun peraturan, kalau tidak dilaksanakan ya tetap menjadi mandul. Nah memang kita memiliki perda tadi, peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru yang salah satunya ada sanksi-sanksi. Kami juga penerapannya di dalam pelaksanaan penindakan hukumnya juga hanya sewaktu-waktu. Hanya sewaktu-waktu. Misalnya dalam momen-momen hari-hari besar setelah hari besar ataupun setelah ada keramaian, nah kami melaksanakannya dengan insentif, intensif ya. Tapi pada waktu hari-hari biasa kami ngerem. Ngerem tadi artinya tidak terjadi kerumunan dan keramaian, kami ngerem. Nah ya kita harus memberitahukan bahwa pemerintah juga tegas. Pemerintah juga menjaga masyarakatnya. Pemerintah juga memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Jadi kami hit and run tadilah, gas dan rem tadilah untuk melaksanakan perda ini. Sehingga masyarakat lebih legowo. Lebih legowo, pada waktu terjadi operasi, terjadi penegakan hukum, mereka menerima. Tapi pada saat tidak ya mereka juga sudah mulai patuh. Jadi pada saatnya nanti juga masyarakat keluar rumah sudah sedia payung sebelum hujan. Sama kalau kita mau naik kendaraan motor, kita harus tahu ada helm, ada surat menyurat. Begitu juga nanti yang akan terjadi jadi kemudian hari. Pada waktu kita keluar rumah, kita sudah harus, oh masker saya kelupa. Oh kesehatan saya semprot-semprotnya, hand sanitizer-nya kelupa dan segala macam. Akhirnya balik lagi. Nah hal ini yang harus berulang ya, kita memberikan kesadaran kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga tahu tentang aturan hukum, tahu juga tentang bahaya COVID ini secara detail. Jadi tidak ada petugas saja mereka menggunakan protokol kesehatan. Tapi setidak ada petugas itu mereka sadar. Kesadaran aktif masyarakat ini yang kami perlukan. Nah pesan kami kepada masyarakat, ya kita harus peduli terhadap diri kita sendiri. Kita harus peduli terhadap kesehatan kita sendiri. Jangan peduli ke orang lain, bahasa bangka jangan cerudik lah gitu kan. Jangan gibahlah terhadap orang lain gitu kan. Tapi gibahlah pada diri sendiri gitu. Yang tidak menggunakan masker, yang tidak menjaga jarak seperti kita ini gitu kan. Dan tidak juga mencuci tangan. Ataupun mengurangi mobilisasi dan menghindari keramaian. Kan sekarang 5M ya. 5M mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi dan menghindari keramaian. Nah itu harus benar-benar dapat dilaksanakan. Kembali lagi ke masyarakat, pemerintah memberikan supporting dan juga menegakkan aturan yang telah kami buat seperti itu. Sebagai leading sector penanganan COVID-19, Apa yang dapat Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya di Bangka Belitung ini Bapak, terkait tema perbincangan kita kali ini? Ya, tadi yang paling sering kami sebutkan adalah masalah kepedulian terhadap diri sendiri. Kepedulian kesehatan terhadap diri, siapa lagi yang meratikan kita ini kalau bukan kita sendiri? Arti kalau bahasa Bangka A seperti itu. Bahasa Bangka A. Kalau kita merati orang, kita tidak akan pernah selamat gitu. Kalau kita hanya terudik ke orang, kita tidak pernah selamat. Nah, untuk itu kita coba peduli pada kita sendiri dengan minimal menggunakan masker dan sering mencuci tangan dan sering menjaga jarak. Tiga hal itu yang diutamakan sekali, sehingga masyarakat juga, tetangga kita juga, teman-teman kita juga merasa aman. Kita menggunakan masker bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Itu yang paling utama, dan tetap ini akan kami berharap setiap hari selalu didengung-dengungkan. Dan masyarakat juga merasa sadar dan merasa bisa menjaga diri mereka. Selain itu, tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak Bapak Miksonia atas waktunya sudah memperbincang dengan Dita hari ini. Semoga Bangka Belitung ini dan Indonesia ini dan seluruh dunia juga Pak ya, lepas dari COVID-19 ini ya. Semoga juga gugus tugas diberikan keselamatan dan kelancaran, kesehatan. Amin, terima kasih. Salam tangguh. Iya, di saat memantau Pak ya protokol kesehatan ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Siap, siap. Pohon pinus, pohon cemarah, tempat bersarang, si murai batu. Tiba kita di pengunjung acara sampai bertemu di lain waktu. Cagap. Sungai Liat, kota wisata. Banyak kenangan, banyak ceritanya. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.